Mengkaji dan menegosiasikan perjanjian pembiayaan utang dan ekuitas Katakanlah saat ini Anda sudah menyiapkan dokumen Anda dengan baik dan baru menerima tawaran pinjaman dari bank. Tapi Anda merasa dokumen bank rumit dan membingungkan. Bagaimana Anda tahu bahwa itu penawaran yang baik dan apakah mungkin dinegosiasi lebih lanjut? Pelajaran ini akan membantu Anda mengidentifikasi unsur penting untuk mengkaji perjanjian pinjaman atau loan agreement. Apa serta bagaimana Anda mungkin bisa bernegosiasi dengan pemberi pinjaman dan investor? Unsur penting dalam perjanjian pinjaman Sebelum mengeluarkan perjanjian pinjaman, pemberi pinjaman akan mengirimkan surat komitmen yang menguraikan pemahaman yang tercapai di antara para pihak serta persyaratan dan ketentuan pinjaman. Surat komitmen mendokumentasikan perjanjian pinjaman Jadi penting memeriksanya dengan teliti sebelum menandatangani. Anda juga mungkin mempertimbangkan meminta seorang pakar atau seseorang yang berpengalaman untuk membantu Anda. Ingatlah perjanjian pinjaman tidak dapat dipaksakan kepada Anda. Ini bukan tentang terima saja atau lupakan saja. Anda memiliki hak untuk menegosiasikan setiap aspek dalam perjanjian. Berikut ini sejumlah poin utama untuk ditinjau. Pertama, periksa nilai dan ketentuan pinjaman. Perhatikan baik-baik jadwal pencairan dan jadwal pembayaran kembali. Bandingkan dengan proyeksi arus kas Anda untuk melihat apakah pinjaman menawarkan cukup kas pada saat Anda memerlukannya dan memungkinkan Anda untuk membayar kembali ketika kas Anda tersedia. Anda bisa meminta pemberi pinjaman menyesuaikan nilai dan ketentuan pinjaman untuk mendukung rencana pengembangan usaha Anda dengan lebih baik. Tunjukkan kepada mereka proyeksi arus kas terperinci Anda dan terangkan dengan jelas kebutuhan kas Anda. Kedua, periksa suku bunganya. Mengambil pinjaman artinya Anda ingin menghasilkan lebih banyak laba tanpa menambah lebih banyak ekuitas pemilik. Tapi, jika suku bunganya begitu tinggi sehingga biaya pinjaman mengerus tambahan penghasilan yang dihasilkan, maka tidak masuk akal untuk mengambil pinjaman itu. Jika suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi dari perkiraan awal Anda, perhitungkan suku bunga baru dengan proyeksi laba rugi Anda untuk melihat apakah masih terjangkau. Mendapatkan suku bunga yang baik sangatlah penting. Bahkan, jika lebih rendah seperdelapan poin pun sudah dapat menghemat secara signifikan selama jangka waktu pinjaman. Pastikan untuk melihat-lihat dulu dan memeriksa suku bunga yang ditawarkan oleh sumber lainnya. Suku bunga pinjaman biasanya diatur oleh bank sentral. Jadi, konfirmasikan suku bunga yang ditawarkan bank memang berada dalam rentang yang sudah diatur. Jika tidak, minta pemberi pinjaman untuk menyesuaikan suku bunga sesuai aturan. Anda juga mungkin menunjukkan kepada pemberi pinjaman proyeksi laba rugi baru Anda dan tanyakan apakah mereka bisa mempertimbangkan suku bunga yang lebih masuk akal untuk rencana Anda. Ingatlah, usaha-usaha dengan omset yang lebih besar biasanya memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar. Struktur bunga juga sama pentingnya. Periksa apakah struktur bunga diberlakukan untuk nilai pinjaman total atau hanya untuk nilai pinjaman yang tersisa. Jika pembayaran kembali dibuat dalam angsuran yang jumlahnya sama, maka kemungkinan besar struktur bunga diberlakukan untuk nilai pinjaman total. Jika nilai pelunasan total berkurang secara berangsur-angsur saat pinjaman dibayarkan kembali, kemungkinan besar struktur bunga hanya diberlakukan untuk jumlah yang tersisa saja. Tentu saja membayar bunga berdasarkan hanya pada pokok pinjaman yang tersisa akan lebih adil untuk Anda. Coba untuk menegosiasikan hal ini. Di samping itu, pemberi pinjaman sering menggunakan suku bunga mengambang untuk meminimalkan risiko mereka. Ini artinya suku bunga tidak ditetapkan untuk keseluruhan jangka waktu pinjaman dan akan berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Dalam hal ini, Anda jadi tidak akan tahu berapa pengeluaran bunga Anda pada akhirnya. Artinya Anda tidak dapat mengendalikan apakah pinjaman itu akan menghasilkan labat tambahan atau tidak. Sebagai peminjam, cobalah menegosiasikan suku bunga cap di mana nilai suku bunga dibatasi pada nilai maksimal tertentu dengan begitu Anda menjadi tahu berapa pengeluaran maksimum untuk pinjaman Anda. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk membeli suku bunga tetap dari peminjam. Banyak bank menawarkan suku bunga tetap yang sedikit lebih tinggi daripada suku bunga mengambang, misalnya dengan menambahkan setengah persen. Walau lebih mahal, hal ini dapat membuat Anda lebih tenang dan memungkinkan Anda membuat proyeksi yang tepat. Ayo istirahat dahulu dan periksa apa yang sudah Anda pelajari. Terima kasih telah menonton!